Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan ini akan membagikan sebuah tutorial cara mengatasi kursor tidak bisa bergerak di laptop atau komputer yang pertama dilakukan tekan Windows Plus X pada keyboard kemudian tekan tanda panah ke bawah pilih device manager setelah itu kita enter tekan tombol T pada keyboard tekan tanda panah ke bawah pilih mesh and other pointing device tekan tanda panah ke kanan tekan tanda panah ke bawah pilih del touchpad atau yang ada tulisan touchpadnya setelah itu kita enter kemudian tekan tombol T pada keyboard sampai posisinya di bagian general tekan tanda panah ke kanan pilih driver tekan tombol T pada keyboard pilih uninstall device kemudian kita enter selanjutnya pada bagian ini pada delete the driver pada delete the driver software for this device jangan sampai kotaknya tercintang kemudian kita enter setelah itu tekan tombol Windows pada keyboard tekan tombol tab tekan tanda panah ke bawah pilih power setelah itu kita enter tekan tanda panah ke bawah pilih restart setelah itu kita enter demikianlah tutorial kali ini semoga memberikan manfaat saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati